Benarkah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Siapa Menteri yang akan di-reshuffle dan siapa yang akan menjadi Panglima TNI? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Jurubicara Presiden Fajrul Rahman, Ketua Jokowi Mania, Emanuel Ebenezer, dan Pengamat Politik Lipi, Siti Zuhro. Selamat sore, Pak Fajrul, Bang Noel, dan Bu Siti. Selamat sore. Selamat sore, Pak Stefani, Pak Fajrul, dan Bu Siti Zuhro. Selamat sore. Saya ingin langsung konfirmasi dulu kepada jurubicaranya. Pak Fajrul, benarkah bahwa Presiden akan kembali melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat? Tentu yang bisa bicara mengenai perombakan kabinet, ya Presiden Jokowi Dodo. Kami sebagai jurubicara beliau hanya bisa bicara setelah beliau bicara. Itu yang penting. Jadi, soal perombakan kabinet memang hak prerogati Presiden. Tapi ada yang terkait dengan Panglima TNI, ini kan karena terkait soal masa pensiun. Karena Panglima TNI masuk di dalam susunan kabinet Presiden, ya pasti soal masa pensiun ini menjadi pertimbangan untuk penggantian. Tetapi kalau Menteri yang lain, ya saya melihat setiap hari mereka bekerja keras untuk bersama-sama Presiden mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik, kita konfirmasi langsung kepada sumber yang menghembuskan isu reshuffle di awal Oktober 2021. Bang Noel, jurubicaranya saja ternyata belum mendapat informasi nih. Bang Noel sendiri, apa yang membuat Anda begitu yakin dan menyampaikan informasi bahwa reshuffle kabinet Anda sampaikan akan dilakukan paling lambat awal Oktober 2021? Ya, gini. Pertama-tama harus saya sampaikan, reshuffle itu bukan isu lagi. Tapi itu menjadi kebutuhan di pemerintahan Jokowi yang periode kedua hari ini. Kita lihat periode kedua ini masih banyak PR-PR yang menurut saya tidak maksimal dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi itu sendiri. Artinya reshuffle itu menjadi kebutuhan. Lantas kemudian siapa-siapa yang mau di reshuffle, memang itu hak beroperasi Presiden. Tadi sudah disampaikan dengan jurubicara Presiden Pak Fazul Rahman bahwa beliau akan menyampaikan ketika Presiden sudah menyampaikan dulu dan itu sudah diklarifikasi oleh beliau sendiri. Jadi sekali lagi Mbak, Mbak, reshuffle itu bukan lagi isu Mbak Stefani. Tapi itu menjadi kebutuhan. Karena kita lihat beberapa menteri atau beberapa pembantu Presiden di lingkaran Presiden, yang satu sibuk jalan-jalan, yang satu sibuk masang baliho buat 2024, yang satu sibuk naro-naro komisaris dan berbisnis, yang satu lagi sibuk berbisnis di era pandemi kini. Kita lihat tempat-tempat itu lah. Jadi menurutkan tempat-tempat ini orang yang paling sial di pemerintahan Jokowi, yang merusak cerita Presiden itu sendiri. Baik, Pak Fajro, tanggapan Anda? Ya, tidak ada tanggapan. Karena ini kan saya tidak dalam satu posisi untuk memberikan komentar terhadap apa yang dipikirkan oleh Jokowi Mania, termasuk juga saya tentu tidak bisa memberikan analisis seperti Pro Puywi nanti. Karena kan jurubicara ya kerjanya menjurubicarai apa yang sudah diputuskan oleh Presiden. Sepanjang Presiden Jokowi Dodo belum mengambil keputusan, ya saya tidak bisa memberikan penilaian ataupun memberikan informasi. Nah, cuma saya ingin menekankan saja sekali lagi tadi, terkait dengan Menteri semuanya bekerja, terkait dengan Panglima TNI kan itu karena soal masa pensiun beliau. Baik, Bu Siti Anda setuju bahwa reshuffle bukan lagi soal isu, tapi kebutuhan. Artinya ada Menteri-Menteri yang memang dinilai kinerjanya belum maksimal? Ya, jadi harusnya memang melandaskan pada apa yang disampaikan Pak Jokowi sejak awal, bahwa ada kontrak kerja ya, komitmen di situ, bahwa semua pembantu Presiden itu menjalankan visi-misinya Presiden, kan itu. Dan anytime harus siap untuk dievaluasi dan kemungkinan diganti, itu harus digarisbawahi. Jadi bagi saya bukan hal yang luar biasa gitu ya, melakukan reshuffle karena kalau kita lihat di periode pertamanya Pak Jokowi JK waktu itu, evaluasi itu dilakukan dengan segera. Dan ada perubahan yang luar biasa sampai tiga kali reshuffle waktu itu ya, agak sering gitu ya di periode pertama. Malah di periode kedua ini, kita sudah mendengarkan sejak 2020 bahkan gitu ya, evaluasi yang dilakukan oleh publik, bukan oleh Mas Noel gitu ya, tapi oleh publik gitu. Terhadap kementerian-kementerian tertentu, di mana menterinya dinilai tidak capable gitu ya, menjalani satu tugas yang luar biasa sebagai katakan, kayak di Kementerian Pendidikan, itu satu contoh. Itu luar biasa. Akademisi memberikan nilai merah, rapor merah untuk Pak Menteri Digbud itu waktu itu. Dan lalu dengan kementerian lain dan sebagainya, yang juga dia ada penilaian-penilaian. Jadi menurut saya, publik yang biasanya dalam pemilu itu dimintakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, ternyata masyarakat ini juga terus mengawal gitu ya, mengawal semua kebijakan dari pemerintah melalui para menteri-menterinya tadi itu. Jadi kalau publik atau masyarakat bersuara gitu ya, speak up gitu, itu harus menjadi pertimbangan bagi presiden tentunya, karena tidak mungkin kalau yang bersangkutan bagus itu disuarakan tidak bagus. Tidak mungkin menurut saya, tidak jamak istilahnya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan secara serius gitu ya, ini kan sudah dua tahun jalan gitu ya, pemerintahan Pak Jokowi sejak Oktober 2019 sampai kita sudah akan menjelang Oktober lagi. Jadi sudah dua tahun jalan. Menurut saya itu sudah panjang sekali untuk satu titian achievement dari seorang menteri. Baik, semua menteri harus siap untuk dievaluasi. Pak Fajrul, di periode kedua ini kan presiden sudah dua kali melakukan perombakan kabinet. Apakah ada kisi-kisi hal yang dilakukan presiden? Misalnya apakah justru menteri yang akan di-reshovel ini akan dipanggil atau justru komunikasinya merenggang? Pak Fajrul. Tidak ada yang saya lihat. Biasanya yang melakukan, yang mendapat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri itu adalah kantor staf presiden. Kantor staf presiden itu secara rutin, periodik itu memberikan evaluasi terhadap program-program presiden atau kebijakan presiden yang dijalankan oleh para menteri. Dan biasanya itu tidak disampaikan kepada publik. Nah, untuk menguatkan saja memang benar apa yang dikatakan oleh Prof. Wiwi tadi, Ibu Siti Zuru, bahwa pada waktu pelantikan tanggal 22 Oktober, memang presiden menyatakan itu. Bahwa tidak ada visi-misi presiden. Kemudian yang kedua, beliau siapapun yang bekerja cepat dan baik, itu yang diharapkan, artinya itu menjadi syarat-syarat juga tuh, apabila memang ingin bertahan atau tidak ingin bertahan di dalam kabinet. Nah, itu yang jadi, apa yang sudah dinyatakan presiden itu bisa saja dijadikan dasar untuk penilaian mengenai kinerja ataupun bagaimana caranya presiden Joko Widodo menilai para menteri-menteri. Baik. Bang Noel, alasan lain yang mengemuka perlunya segera dilakukan reshuffle adalah bahwa PAN masuk ke koalisi pemerintah. Apa informasi yang Anda dengar atau Anda dapatkan mengenai hal ini? Masih terdengar? Gimana Pak, Mbak? Step, saya terdengar. Silahkan, Bang Noel. Halo, gimana-gimana? Baik, Bang Noel, alasan lain yang... Suara saya masih terdengar. Bang Noel, bisa dengar suara saya? Baik, bagus-bagus. Baik, Bang Noel, alasan lain yang mengemuka perlunya segera dilakukan reshuffle adalah masuknya PAN ke koalisi pemerintah. Apa kabar yang Anda dengar terkait hal ini? Ya, itu impact saja sebetulnya, tapi itu tidak menjadi sesuatu lah. Biar gimana pun, Presiden Jokowi juga ingin membangun bangsa ini melibatkan segala komponen bangsa lah. Kita lihat PAN juga punya komitmen kebangsaannya yang kita lihat cukup luar biasa. Jadi, menurut saya hari ini siapapun lah, Presiden juga kan sering mengungkapkan bahwa beliau bukan superman yang bisa membangun bangsa ini dengan sendiri. Makanya beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu membangun bangsa ini lebih baik ke depan dan lebih maju. Dan itu komitmen beliau sampai detik ini yang tidak pernah saya lihat bergeser sedikit pun. Makanya komitmen beliau soal Indonesia maju sampai detik ini masih saya lihat on the track lah. Nah, problemnya hari ini kita lihat para menteri-menterinya yang ini yang ngawur, yang garong ini, mental garong ini, mentang-mentang Presidennya orang baik, kemudian mereka semua maunya aja. Tadi kayak disampaikan Bang Padrul tadi, KSP, KSP-nya aja lagi sibuk main politik. Gimana coba? Mau gimana mau evaluasi menteri-menterinya? Yang satu sibuk main politik, yang satu sibuk mempersiapkan 2024, yang satu sibuk jalan-jalan ke luar negeri, yang satu sibuk bisnis vaksin, yang satu sibuk bisnis obat, bikin regulasi-regulasi yang nggak tahu gitu. Belum lagi yang satu, nggak pernah menyampaikan ke publik hal-hal yang bagus berkaitan dengan Pratikno, persoal Onibus, kemudian BIPAN, kemudian kemarin terakhir statuta UI. Nah, inilah yang menurut kita, penilaian kita di luar sana, ini yang merusak citra presiden di periode keduanya. Makanya, kita berharap, resahol ini adalah menjadi kebutuhan buat periode kedua presiden, agar legasi presiden ke depan ini benar-benar bisa maksimal. Biar kinerja presiden ini bisa dirasakan dan maksimal lah. Tadi kan sudah disampaikan Bu Siti Suruh, bahwa ada kontrak politik berkaitan dengan visi-visi presiden. Jika menteri tidak aset visi-visi dengan presiden, maka layak untuk dievaluasi. Bahasa presiden evaluasi. Kalau menurut kita, bahasanya pecat menteri-menteri yang tidak aset visi dengan presiden lagi. Ya, Bu Siti, kalau bicara mengenai politik, saat ini komposisi menteri masih seimbang. 17 dari partai politik dan 17 dari non-partai politik. Apakah komposisi ini penting untuk tetap dipertahankan, Bu Siti? Ya, sebetulnya sejak awal ya, di INews TV ini juga ya, kami berhari-hari waktu itu membahas tentang komposisi kabinet. Saya bahkan mengusulkan waktu itu, kalau mungkin bagi Pak Jokowi adalah membangun kabinet ahli, zaken kabinet. Karena ini di periode keduanya. Jadi Pak Jokowi itu sudah bisa ngejos gitu ya, tancap gas gitu ya, karena sudah satu periode sudah dilalui, ada yang kurang-kurang, kan janjinya seperti itu. Yang kurang-kurang dengan lima visi besarnya itu, membangun SDM dan sebagainya itu, itu saja langsung gitu ya. Tapi tidak mungkin ternyata, karena memang koalisi partai-partai itu harus diakomodasi. Tapi ada satu hal yang prinsip, saya dalam konteks risafal kabinet ini adalah, Pak Jokowi sedang disorot tajam oleh publik secara luas, dievaluasi. Dan bahkan kalau gitu ya, kehendak masyarakat ini terus menerus tidak diakomodasi, bahkan dikecewakan, tidak dibuaskan dan sebagainya, timbulah kekecewaan dan sebagainya, ini akan mengurangi trust publik, publik trust tadi itu, yang muncul akan akumulasi distrust kepada Pak Jokowi. Nah ini ya, harus juga dibaca kalau menurut saya, karena apa yang dikatakan Mas Mowel tadi itu, beberapa kementerian atau menterinya susah untuk dipercaya dan sebagainya, dan achievementnya rendah, kan gitu. Dan itu menurut saya dua tahun itu terlalu panjang, untuk satu menteri yang melakukan tugas-tugas yang harusnya, gitu ya, konkret gitu ya, menunjukkan ini periode kedua, bukan periode pertama, kan gitu. Baik, yang pasti selain reshuffle kabinet, yang saat ini juga sangat diperlukan adalah, segera pergantian panglima TNI akan memasuki masa pensiun ya. Pak Fajrul, kapan tepatnya Presiden akan menyerahkan rekomendasi nama ke DPR, yang sebentar lagi akan memasuki masa reses awal Oktober mendatang? Ya, mengenai surat Presiden ke DPR itu, itu di tangan ke Mensesnek, atau tepatnya di tangan Pak Pratikno Mensesnek, jadi kita tunggu saja penyataan dari beliau. Tapi terkait kembali soal reshuffle ini, memang tidak haram kan? Reshuffle itu memang tidak. Karena Presiden Jokowi Dodo sendiri itu sebenarnya, 23 Oktober 2019 itu kan sudah bilang, tujuh pesan saya, yang tidak serius, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Itu sudah bilang, itu sudah pernyataannya kan begitu, itu 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, jangan korupsi, tidak ada visi-visi Menteri yang ada visi-visi Presiden Wakil Presiden. Harus mampu bekerja cepat, keras, dan produktif. Jangan terjebak dalam rutinitas monoton. Kerja berdasarkan orientasi, apa, orientasi hasil nyata. Kemudian selalu cek masalah di lapangan, dan temukan solusinya. Ketujuh itu serius dalam bekerja. Nah, apabila tidak menjalankan, yang ke-7 hal tersebut, Presiden bilang, ya hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Jadi memang, sudah sejak hari pertama, pembentukan Kamerian Terusaha Maju, memang sudah diingatkan. Jadi kalau mau dilihat, itu sebagai kriteria Presiden, ya dilihat aja. Siapa yang tidak serius bekerja, siapa yang korupsi, yang korupsi kan, 2 orang sudah ditendangkan, langsung. Misalnya seperti itu. Masih ada lagi. tegas Presiden, caranya memang sudah disampaikan. Jadi menurut saya, siapapun nanti, kalau misalnya terjadi perombakan Kabinet, tidak perlu kaget, karena sudah, sejak hari pertama dilantik, sudah dibilang oleh Presiden. Jadi Presiden, terbuka, transparan, bagaimana cara beliau memanage Kabinet Indonesia Maju. Baik, tapi saya ingin kembali terkait pergantian Panglima TNI. Bu Siti, akhir-akhir ini, topik mengenai pergantian Panglima TNI juga bisa dikatakan cukup menghangat. Seberapa penting sebenarnya posisi seorang Panglima TNI ini untuk menjaga juga kestabilan politik di Indonesia? Ya, semakin ke sini, semakin dirasakan peran pentingnya, tentunya ya. Hanya saja, memang bagaimanapun juga TNI ini kan berbeda dengan Polri ya. TNI ini penjaga kedaulatan NKRI. Jadi, superintif kita itu dijaga oleh TNI. Oleh karena itu ya, dengan pandemi kan pelibatan TNI, pelibatan Polri. Nanti pemilu serentak, gitu ya, borongan 2024, lagi-lagi akan melibatkan TNI dan Polri, kan gitu. Ya, memang sebetulnya dalam suasana yang normal-normal tidak keperlukan ya. Tapi, ini kan suasananya dianggap kurang normal gitu. artinya apa? Keamanan kita dan sebagainya itu artinya belum dalam satu kondisi yang kondusif. Nah, dalam konteks itu tentunya memang ini kan Presiden yang memilih. Jadi, otoritas Presiden penuh ya. Kita, rakyat yang memilih Presiden itu ya, dalam pilpres langsung seperti itu dari rakyat, pulih rakyat, untuk rakyat, ya, kita berharap bahwa siapapun yang dipilih tadi itu tidak menimbulkan kontroversi, gitu ya. Tidak menimbulkan polemik, apalagi resistensi dari masyarakat. Itu yang penting. Dicatar. Jadi, kita tidak menggurui Presiden, kita tidak katakan mendikte Presiden, tapi kita berharap sebagai rakyat itu adalah pilihannya itu betul-betul pilihan the best, gitu ya. Dalam arti, tidak perlu kita pertanyakan integritasnya, tidak perlu kita pertanyakan kompetensi dan profesionalitasnya. Cukup itu saja yang dipilih, menurut saya, akan aman, tidak ada polemik di tengah masyarakat. Menurut saya itu. Baik. Berkaitan dengan PAN ya, tadi sebelumnya disebut-sebut awal, PAN, gitu ya. Menurut saya ada PAN, tidak ada PAN, ada risalah, itu masalahnya. Baik. Terakhir, saya ingin kembali ke Bang Noel, singkat saja, Bang Noel, boleh berikan kembali sedikit bocoran nama-nama kuat untuk mengganti Panglima TNI. Kalau menurut regulasi yang ada, aturan yang ada, karena ini rotasinya, menurut saya, hari ini, Pak Yudo ya, Kasal hari ini. Kalau menurut kami ya. Karena melihat ketentuan peraturan pemerintah tahun berapa, rotasinya hari ini dipimpin oleh Kasal. Tapi kan ini semua kan bisa berubah karena pertimbang-pertimbang politik yang lainnya. Baik. Kita akan tunggu tentunya siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Panglima TNI dan siapa saja nama-nama menteri yang akan disyuffel oleh Presiden. Terima kasih Bang Noel, Pak Fajrul, dan Bu Siti sudah berbincang bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu. Terima kasih telah menonton!